Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke pekan ke-12 untuk materi praktikum tentang floating point jadi disini ada modulnya kemudian selain modul karena modulnya sangat sedikit materinya ada manual dari Intel tentang pemrograman X87 ini FPU nih harusnya jadi kalau zaman dulu itu antara prosesor CPU yang memproses integer dengan FPU yang memproses floating point itu terpisah jadi CPU nya X86 untuk FPU nya namanya X87 kemudian untuk literalnya untuk floating point gampang aja jadi ada komanya kemudian bisa juga pakai notasi ilmiah pakai E eksponen ini 1 kali dengan 10 bangkat 10 kemudian perintahnya apa aja ini untuk karikmetik hampir sama dengan yang integer jadi ada add, sub, multiply, div nanti ada kebalikannya juga yang R ini reverse oke sebelum ke instruksinya untuk FPU dia punya 8 register dari R0 sampai R7 tiap register lebarnya 80 bit untuk signifikan untuk signifikan 64 bit untuk eksponen 15 bit dan sisanya untuk sign tapi untuk nge-refer register FPU kita nggak pakai R0 sampai R7 kita memakai register stack nya jadi STN0 untuk stack paling atas ST1 yang teratas kedua dan seterusnya nanti ST nya akan berubah kalau di taruh ke register nya atau akan menyusut kalau di pop jadi STN0 ini akan berpindah-pindah sesuai dengan posisinya isi register nya ada berapa dia akan berpindah soalnya kalau kita load STN0 akan berpindah ke bawah jadi tumbuhnya ke bawah kalau di pop dia akan ke atas ST yang lain akan mengikuti STN0 ini contoh instruksinya jadi sekarang STN0 ada di R4 jadi pas kita FLD mengisi ke register FPU maka yang diisi adalah yang STN0 ini jadi FLD value 1 isinya 5,6 maka STN0 isinya 5,6 jadi kita refer nya ke urutan dari stack nya terus Fmul untuk mengalihkan jadi STN0 dikali dengan value 2 value 2 itu 2,4 berarti nanti STN0 hasilnya 13,44 kemudian load lagi value 3 maka yang STN0 tadi akan ke atas STN0 akan ke bawah tumbuh ke bawah jadi nambah value 3 kemudian kali dengan value 4 hasilnya 39,14 jadi STN0 nya ke bawah sini STN0 yang lama akan menjadi ST1 kemudian F8 untuk menambahkan dengan ST1 jadi STN0 tambah dengan ST1 simpan lagi ke STN0 untuk perintahnya ada banyak jadi ini salah satunya aja yang paling banyak dipakai F ini untuk inisialisasi FLD untuk nge-load jadi bisa FLD dari memory jadi tiap instruksi untuk floating point depannya F kemudian dia bisa beroperasi dengan operan dari memory jadi tapi gak bisa operannya dari register CPU jadi gak bisa FLD, EAX, gak bisa karena dulunya dia terpisah antara CPU dengan FPU jadi FLD untuk nge-load suatu nilai ke register stack FPU jadi FLD kemudian lokasi memory nanti STN0 akan isinya adalah isi dari memory tersebut bisa juga untuk nge-load konstanta FLD1 di STN0 sama dengan 1,0 kemudian FLDP STN0 isinya adalah P untuk dari memory bisa 32 bit untuk floating point biasa bisa juga 64 bit untuk double terus untuk nge-load integer pakai FLD kemudian untuk menyimpan pakai FST jadi FST ke tujuan di memory gak bisa ke register CPU kemudian bisa 32 bit atau 64 bit ini 32 bit floating point biasa 64 bit untuk double kemudian ada FSTP ini setelah menyimpan nilainya STN0 akan di-pop jadi akan naik ke atas kalau belakangnya ada P berarti dia di-pop terus untuk operasi ada F-add jadi STN0 sama dengan STN0 tambah sumbernya dari memory atau dari ST yang lain kemudian kalau ada tambahan P berarti secara implisit STN0 tambah dengan ST1 kemudian STN0 di-pop hasilnya ada di STN0 yang baru ini untuk F-add P terus yang lain juga sama untuk integer F-add kemudian untuk mengurangkan F-sub F-sub ada versi yang reverse-nya biasanya kalau F-sub kan STN0 sama dengan STN0 kurangi sumbernya kalau yang reverse itu dibalik STN0 sama dengan sumber dikurangi dengan STN0 kemudian ada tambahan P untuk pop dan yang dioperasikan adalah STN0 dengan ST1 terus F-mull sama biasa F-mull, F-mull P kemudian untuk integer F-emull kemudian F-diff untuk membagi untuk membagi bisa dibalik pakai F-diff R kemudian ada juga versi untuk popnya F-diff P dan F-diff RP untuk yang versi pop itu yang dioperasikan adalah STN0 dan ST1 jadi gak ada operan sama sekali kemudian untuk komparasi ada F-com jadi F-com kemudian sumbernya jadi yang di-compare adalah secara implisit STN0 dengan sumber di memory I-nya imediat jadi hasilnya nanti langsung di-update ke flag register kemudian untuk fungsi lain ada untuk akar kuadrat F-SQRT kemudian absolute change sign sinus, cosinus, dan tangan untuk contoh soal ini untuk menghitung keliling jadi masukannya adalah diameter jadi untuk diameter misalnya kita mau single precision floating point biasa berarti double word 32 bit kemudian keluarannya adalah keliling single precision floating point juga 32 bit double word kemudian disini untuk P-nya pakai FLDP untuk nge-load P-nya biasanya kan kita 3.14 tapi presisinya hilang yang belakangnya hilang jadi FLDP ini P 80 bit penuh sebelum menghitung kita baca dulu diameternya jadi push alamat dari D-nya kemudian push format inputnya kemudian tanggil scan F kembalikan stack oke kemudian lanjut dengan diameter kali P jadi keliling sama dengan P kali diameternya jadi kita load dulu P-nya ke stack floating point FLDP nanti ini isinya adalah P seperti ini di S10 yang disini akan update ke atas jadi kalau yang S10 di bawahnya sudah tidak ada lagi kan kita nge-load kan kita masukin push jadi S10 akan wrap around ke atas muter lagi kemudian P-nya sudah masuk ke register FPU kemudian kita kalikan dengan diameternya jadi Fmul isi dari D nah D ini bisa berupa 32 bit atau 64 bit kita harus kita harus sertakan lebarnya berapa kalau floating point biasa berarti double worth samakan dengan disini jadi kalau sudah ini jadi hasilnya P kali dengan diameternya terus setelah itu sudah dapat kelilingnya tinggal disimpan ke variable keliling terus di print kelilingnya jadi push isi dari keliling kemudian push format outputnya panggil printf kembalikan stacknya oke misalnya 5,0 hasilnya hasilnya error nih oke kita cek dulu untuk printf jadi ini persen f nih kalau tidak salah untuk dc itu kalau ada literal ada komanya itu defaultnya adalah double jadi persen f ini antara float atau double kalau dia double berarti kita harus sesuaikan variable untuk outputnya untuk kelilingnya jadi buka manual untuk printf oke oke ini yang persen f itu berarti double kalau disini kembali lagi ke sini berarti kalau kita mau nge-print keliling keliling ini harus formatnya double word double precision floating point jadi ini quad word kemudian storenya juga quad word kemudian untuk nge-print nah karena pushnya cuma bisa sekali push 32 bit maka pushnya harus 2 kali di-push keliling push keliling lagi tapi yang ini di-push adalah yang belakang dulu kemudian baru yang depan karena yang x86 ini formatnya adalah little and dian oke kita coba lagi 5 oke terus ada segfold oke coba cek stacknya nah ini stacknya masih salah jadi kalau tidak sesuai dengan aslinya itu akan segmentation fold dia akan mengakses segmen program lain 5 15,707 963 oke oke jadi untuk nge-print jangan lupa %f untuk printf artinya adalah double ya jadi variable untuk outputnya tipe datanya adalah quad word terus pastor juga quad word kemudian untuk nge-print karena pushnya cuma bisa sekali push maksimal 32 bit maka pushnya 2 kali push yang belakang dulu jadi variable keliling lewatin 4 itu 4 byte di belakang kemudian push yang bagian depan kenapa belakang dulu karena yang x86 ini formatnya little andian jadi ini apalin aja push yang belakang dulu kemudian push yang bagian depan 2 kali oke mungkin itu aja untuk praktikum kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati